Apakah rambut tanda berkutu? Apakah kutu rambut tanda susah dihilangkan? Kalau belum tahu mengatasinya, silakan simak video berikut. Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel Belajar Bareng. Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan subscribe-nya agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. Ini cara menghilangkan kutu rambut secara alami. Ada banyak cara menghilangkan kutu rambut secara alami, mulai dari menggunakan sisir serit, minyak esensial, hingga beberapa produk rumah tangga bisa kamu temukan dengan mudah di rumah. Yuk, ketahui lebih lanjut bagaimana cara menggunakannya. Sebagian keluarga mungkin sudah memiliki cara menghilangkan kutu rambut secara alami dengan cara turun-temurun. Meski tanpa obat dari dokter pun, cara-cara alami ini dinilai cukup mudah untuk dilakukan dan juga ampuh. Inilah beberapa cara menghilangkan kutu rambut secara alami. Sebelum mencoba cara menghilangkan kutu rambut secara alami, sebaiknya Anda memotong rambut Anda sependek mungkin terlebih dahulu. Hal ini penting untuk proses pembasmian kutu yang efektif. Rambut yang panjang dapat memudahkan kutu untuk bertelur di mana-mana. Akibatnya, jumlah kutu bisa bertambah dengan mudah dan semakin sulit untuk dihilangkan dari rambut. Namun bila tidak mau, Anda bisa melewatkan memotong rambut dan langsung mencoba cara-cara berikut ini. Gunakan Sisir Serit Cara alami menghilangkan kutu rambut yang paling umum dilakukan adalah penyisiran menggunakan sisir serit. Metode penyisiran dilakukan saat rambut basah. Berikut adalah langkah-langkahnya. Basahi rambut dan oleskan kondisioner atau pelembab pada rambut. Diamkan beberapa saat, lalu sisir rambut dari kulit kepala, pangkal hingga ujung rambut. Ulangi penyisiran setiap 3-4 hari selama beberapa minggu. Bersihkan selalu sisir serit setelah menggunakannya. Gunakan tusuk gigi untuk membersihkan sisa kutu dan juga telur kutu rambut yang masih menempel di sisir. Rendam sisir serit dalam air panas antara 5-10 menit, bersihkan, lalu keringkan. Metode ini memang butuh kesabaran dan ketekunan ekstra, tetapi menggunakan sisir serit sebagai upaya menghilangkan kutu di rambut cukup efektif, aman, dan jarang menimbulkan efek samping. Gunakan Minyak Esensial Selain kondisioner, Anda bisa memoleskan minyak esensial pada rambut sebelum melakukan penyisiran dengan sisir serit. Jenis minyak esensial yang dipercaya dapat menghilangkan kutu rambut secara alami antara lain minyak kayu putih, tea tree oil, lavender, cengkeh, ecaliptus, adas, peppermint, dan minyak pala. Berikut ini adalah cara menggunakan minyak esensial untuk menghilangkan kutu rambut. Campurkan 15-20 tetes minyak esensial pilihan dengan minyak zaitun. Oleskan campuran minyak ke kulit kepala menggunakan bola kapas. Biarkan semalaman atau setidaknya selama 12 jam. Sisir rambut dengan sisir serit, keramas, dan bilas rambut hingga bersih. Ulangi cara ini minimal 2 kali seminggu. Selain minyak zaitun, Anda bisa mencampur minyak esensial dengan sedikit alkohol. Semprotkan campuran tersebut ke kulit kepala dan rambut, kemudian lanjutkan dengan langkah yang sama seperti di atas. Jangan lupa untuk membersihkan dan merendam sisir dengan air panas setelah digunakan. Gunakan produk rumah tangga untuk menghilangkan kutu rambut. Sejumlah produk rumah tangga juga dipercaya dapat membantu mengusir kutu rambut antara lain. Sampo rambut Mayonese Minyak zaitun Mentega butter Petroleum jelly Metodenya adalah dengan mengaplikasikan produk pada rambut, lalu tutup rambut dengan shower cap dan biarkan semalaman. Setelah itu, Anda bisa menyisir rambut dengan sisir serit, lalu keramas hingga bersih. Meskipun beberapa orang telah merasakan keefektifannya, efektifitas cara menghilangkan kutu rambut secara alami dengan bahan-bahan di atas masih perlu diteliti lebih lanjut. Tips Mencegah Kutu Rambut dan Penyebarannya Anda bisa mencegah munculnya kutu rambut dengan langkah-langkah sederhana berikut ini. Bersihkan secara berkala barang-barang di rumah, seperti tempat tidur, spray, sarung bantal dan guling, topi, ikat rambut, dan baju yang sudah dikenakan, menggunakan air panas dan keringkan pada cuaca panas. Bersihkan barang yang digunakan untuk perawatan rambut, seperti sisir dan aksesoris rambut. Rendam dengan air panas sebelum dicuci dan sebelum menggunakan. Hindari, berbagi pakai sisir, topi, aksesoris rambut, helm, dan handuk dengan orang lain. Hindari berbaring di tempat tidur, sofa, bantal, ataupun karpet yang pernah digunakan oleh orang yang memiliki kutu rambut. Segeralah melakukan pemeriksaan kutu rambut, dan lakukan perawatan untuk menghilangkan kutu rambut, jika salah satu anggota keluarga memiliki kutu rambut. Cara menghilangkan kutu rambut secara alami dengan metode-metode di atas, memang dipercaya dapat mengatasi masalah kutu rambut. Namun, cara tersebut belum sepenuhnya terbukti secara klinis. Jadi memang masih ada kemungkinan cara ini tidak efektif. Jika cara-cara di atas tidak berhasil atau Anda menginginkan hasil yang lebih cepat dan efektif, Anda bisa mencoba obat kutu yang dijual di apotek. Bila perlu, berkonsultasilah ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan aman. Dikutip dari halaman alodokter.com Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel Belajar Bareng. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, dan like, agar channel ini bisa upload video-video bermanfaat.